Pemirsa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengimbau partai politik peserta pemilu agar segera mandiri dapat menurunkan baliho yang sudah menyerupai alat peragak kampanye. Belum memasuki masa kampanye, namun baliho para caleg sudah bertebaran di ruang publik, misalnya di jalan-jalan protokol. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara akhirnya mengeluarkan surat timbawan yang ditujukan ke partai politik peserta pemilu 2024. Anggota Bawaslu Sulut, Zulkif Lidensi, mengatakan saat ini hanya sosialisasi yang diizinkan sedangkan masa kampanye akan dimulai pada 28 November mendatang. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan ke Bawaslu Kabupaten Kota ke jajaran kami untuk dapat mengimbau kepada peserta pemilu, partai politik peserta pemilu agar kiranya calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan Kabupaten Kota juga calon anggota DPD maka secara mendiri untuk dapat menurunkan alat peragah yang sudah marak di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini kan tidak boleh ada kampanye. Yang ada adalah sosialisasi yang dilakukan oleh peserta pemilu kepada masyarakat itu hanya bentuk sosialisasi. Jadi setelah penetapan itu DCT tanggal 3 besok, kemudian 25 hari ke depan itu baru masuk ke masa kampanye. Jadi pada masa 25 hari ini dia adalah masa sosialisasi, bukan masa kampanye. Nah kalau masa kampanye itu nanti pada saat tanggal 28 November. Sementara itu mengiring si Tumurang selaku wakil sekretaris PSI DPW Sulut menyambut baik imbawan dari Bawaslu. Untuk menurunkan Baliho dan mengaku sudah mulai melakukan penertiban Baliho secara mandiri. Ya, mengenai imbawan dari Bawaslu, mengenai penerbawan Baliho atau yang disebutnya APK, alat peragamannya kami sangat menyebut baik. Dan sejak minggu lalu kami sudah menerima surat kedaran, surat imbawan itu dari Bawaslu, Kota Manado. Dan kami sudah meneruskan ke internal kami, terutama ke para caleg. Dan mulai hari ini sudah dilakukan penerbawan secara mandiri. Dan tujuannya supaya pertama kita mentaati aturan yang berlaku, kemudian yang kedua kami bisa memanfaatkan kembali APK itu nantinya ketika tanggal 28 November dibuka kesempatan untuk kampanye sampai 10 Februari. Seperti itu. Diketahui berdasarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Pada pasal 79, ayat 4 parpol dilarang untuk melakukan penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum atau di media sosial dengan memuat tanda gambar dan nomor urut parpol di luar masa kampanye. Regina Mangke melaporkan untuk Kawanua TV. Terima kasih. Terima kasih.